Usai penggalian makam, jasad Afif Maulana langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk proses otopsi dan hasil otopsi ini akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Selain tim dokter, LBH Padang juga menghadirkan tim observasi dalam proses penggalian makam Afif Maulana. Kondisi jasad Afif Maulana di bagian muka sudah terlihat mengalami pembusukan dengan sebagian wajah sudah mulai terlihat rusak. Menurut LBH Padang, hasil otopsi ini akan diketahui setelah beberapa hari kemudian dan setelah melewati tahapan-tahapan otopsi oleh tim forensik di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Bila ada temuan-temuan yang bisa mengarah kedugaan penyiksaan atau penganiayaan, LBH Padang berharap status hukum Afif Maulana segera dinaikkan ke proses penyidikan. Dilihat kemungkinan-kemungkinan apakah ada pelukaan atau bagaimana, di situ dilihat sementara waktu. Jika ada ditemukan, maka akan dikirim ke labor-labor yang sudah disepakati malam tadi di RSUP Jambil. Hasilnya kapan diumumkan? Hasilnya tentatif, karena ini akan melakukan mikroskoptik, jadi ada kemungkinan 2-4 minggu hasilnya akan keluar.